Halo guys, balik lagi dengan Edy disini. Nah, di video kali ini gue pengen bahas handphone gaming yang menarik dan lumayan menyedihkan guys. Ya, gue sedang bicara ASUS ROG 5S. Jadi inilah generasi ketiga di tahun yang sama ya, setelah sebelumnya ROG 5 yang paling baru, 5S dan 5S Pro. Nah, yang resmi di Indonesia ini yang versi 5S biasa yang gue review ya. Handphone ini yang lumayan cukup lama ya, dan kebetulan juga gue sebelumnya pake ROG 3 juga lumayan lama banget. Jadi gue pengen share opini gue tentang handphone gaming ini. Jadi gue akan ngebahas soal isu panas. Bener gak sih handphone ini bikin panas gitu ya? Handphone yang salah atau processor-nya yang salah? Karena memang kalau kita lihat di review, kita lihat di user experience orang, itu banyak yang komplain tentang handphone ini. Apalagi yang versi 5-nya. Nah, sekarang ini 5S seperti apa? Jadi apakah handphone ini gagal? Atau memang lebih baik kalian memilih handphone gaming yang lain? Untuk desain, memang handphone ROG adalah handphone yang paling berat ya, untuk di kelasnya, dan dibandingkan dengan versi ROG 3, yang ini sedikit lebih ringan, walaupun sama-sama berat ya. Juga yang versi 5 dan 5S ini sudah support jack 3.5mm ya. Dan USB charging port-nya ada dua. Yang satu, buat aksesoris, dan untuk pengecasan ada di bagian atas. Jadi buat kalian yang pengen pakein yang bermain game, dan sambil mengecas itu tidak akan mengganggu ketika di tangan gitu ya, di handphone-nya. Display-nya masih sama-sama punya AMOLED display, dan support 144Hz, dan sudah support Corning Gorilla Glass Sictus, dengan layar 6,78. Masih sama aja dengan ROG 5, tapi sedikit lebih besar dibandingkan ROG 3. Jadi kalau kalian merasa nyaman di ROG 5 atau ROG 3, nah, di ROG 5S ini tidak akan ada perubahan yang signifikan ya, rasanya tetap nyaman, layar tetap bagus, walaupun dia bukan yang terbagus untuk di kelas harga segini ya, tapi mengingat harga yang belum flagship ya, menurut gue, ya ini cukup oke aja sih. Jadi bagus banget kalau kalian bisa menemukan gaming-gaming yang sudah support 144Hz, atau 120Hz, yang sudah bisa dimainkan di handphone ini ya, tentunya akan terasa kenikmatan bermain game dengan handphone yang sudah support high reverse rate ya. Nah, untuk kameranya, tidak ada yang signifikan nih lagi-lagi. 64 kamera megapixel, 13 megapixel untuk ultrawide, dan 5 megapixel untuk makro. Mode perekamannya juga masih support 8K resolution, lumayan besar, biasa, handphone gaming perlu number yang besar ya. Dan sayangnya, kamera depannya masih 24 megapixel dan belum support 4K rekaman, jadi cuma pakai Full HD aja. Nah, bintang dari video kita kali ini adalah tentang prosesornya. Snapdragon 8 8 Plus disematkan di ROG 5S, sedangkan di versi 5A itu masih menggunakan 888. Gak ada plusnya, yang mana yang seperti gue bilang itu bikin isu yang sangat heboh, karena super panas gitu ya. Sedangkan di versi sebelumnya 865 Plus, di ROG 3 Strix yang sudah gue compare ini juga, itu performanya sangat menarik. Nah, perbedaannya yang versi Plus ini, karena dia sudah support lock speed hingga 3 GHz ya. Sedangkan kalau yang Snapdragon sebelumnya 888 itu cuma terlimited di 2,84 GHz. Masih sama-sama menggunakan processing manufacturer 5nm, performa dari keduanya itu cukup berbeda. Seperti yang gue bilang, gue mau membedakan versi 888 dengan versi 865. Di video ini gue tuh pengen mencoba cari tahu sebenarnya itu handphone-nya, ataukah prosesornya ya gitu ya. Karena untuk prosesor sendiri, ini memang nggak diragukan lagi, 888 Plus ya, itu punya performa yang cepat banget. Untuk daily life, handphone ini tuh tidak punya kendala sama sekarang. Nah, ini udah lebih dari cukup. Handphone gaming ini terasa sangat cepat gitu ya. Tapi permasalahannya adalah ketika kita bermain game, ini ada sedikit berbeda. Perbedaan yang gue alami ketika gue compare dengan ROG 3 Strix ini adalah, 865 Plus itu dulu performanya sangat baik. Kalau kita cepat-cepatan, 888 Plus ini memang jauh lebih cepat ya. Walaupun sebenarnya nggak begitu beda ya clock speed-nya. Nah, makanya gue langsung aja coba main game ini di Genshin Impact. Jadi gue pengen tahu dia bisa menghandle Genshin Impact ya gitu ya. Nah, gue coba main game secara khusus. Lu bisa lihat video gue di atas ya. Dari video itu, gue menemukan kalau 888 Plus ini memang terasa lebih cepat panas dibandingkan dengan 865 Plus atau 2 generasi sebelumnya ya guys ya. Nah, sebenarnya orang bilang panas. Sebenarnya seberapa panas sih gitu ya? Panas ya? Panas banget. Di sini aja panas di layar. Seberapa level kamu bisa menerima ke panas lagi? Oh, aku nggak menerima. Panas banget jempol aku. Nah, jadi panasnya tuh ada di level yang lumayan mengganggu ketika kita bermain game tanpa case dan tanpa cooling system gitu ya. Jadi tangan tuh bener-bener nggak akan nyaman orang-orang ya. Walaupun sebenarnya dari temperatur gun ya untuk handphone ini, gue pakai Genshin Impact selama 10 menit. Itu ada di 45 sampai 46 derajat Celcius. Apakah handphone-handphone lain seperti itu? Nggak juga guys ya. Jadi memang dia cepat, tapi terasa panas. Kalau kita cek di software Armory Crate-nya itu bahkan si CPU-nya bisa sampai 75 derajat Celcius. Gue juga nggak tau ini akurat atau nggak metode pengumuran. Tapi kalau lu main game ini yang nggak ber-AC itu akan terasa banget panasnya guys. Dan lagi, untuk tau membedakan ini kah handphone-nya kah atau prosesornya, gue melakukan throttling test CPU. Lagi-lagi, memang di sini terlihat 8 Plus ini lebih cepat. Tapi throttling, ya dia drop di 90% ketika percobaan di 10 menit. Jadi buat kalian yang pengen mengetahui apakah handphone ini bisa mengalahkan Genshin Impact, enggak. Menurut gue enggak ya. Jadi untuk penggunaan daily aja dengan settingan normal itu juga terasa panas. Main 20 menit kalian akan merasakan sensasi yang tidak mengenakan ya. Dibandingkan dengan ROG 3 Strix yang gue coba bandingkan ya. Dia tuh akan lebih dingin. Nah, di kondisi itu tuh kita masih sama-sama settingnya sama, masih set-sandar ya. Kalau gue tinggikan lagi refresh rate-nya atau quality graphic-nya, nah itu tuh lebih cepat panas. So, jadi gue enggak ngerti. Kalau kalian beli handphone ini untuk Genshin Impact, handphone ini bisa, tapi panas. Hasil AnTuTu-nya tinggi, hasil base mark-nya bagus ya. Cuman throttling. Nah, throttling ini adalah hal yang normal sih. Dalam artian ketika lo pengen menggunakan handphone-nya, tentu handphone yang pintar itu akan mencegah handphone ini menjadi overheat gitu. Jadi dia akan menurunkan performa. Ya, sama seperti Ghost yang sedang lagi viral ini di Samsung ya. Dimana handphone Samsung zaman sekarang itu yang flagship-nya ya dikeluarkan dalam list ya. Karena dia bisa mempengaruhi performa-nya gitu ya. Pengen beli handphone canggih, ibaratnya kita pengen beli Labor Genie buat nge-boot. Tapi tidak bisa dipakai nge-boot. Karena bisa cepat panas. Nah, menurut gue, panasnya ini bukan karena Snapdragon-nya. Tapi karena si handphone ini tidak memiliki sistem pendingin yang baik. Atau mengkompensasi kecepatan dari si prosesornya. Cepat itu pasti panas. Itu ya maksudnya rumusnya. Jadi handphone gaming itu kan didesain untuk handphone yang bisa bertahan lama bermain gaming. Harusnya tahan panas. Karena dia punya V4 3D chamber yang besar dibandingkan dengan handphone-handphone yang non-gaming gitu ya. Tapi ternyata di sini belum cukup. Tanpa aksesorisnya. Itu lemah apa yang versi Pro yang lebih tinggi lagi. Karena dia punya RAM yang besar. Include fan di dalamnya. Seperti yang gue coba juga di gaming tes gue. Handphone ini akan terasa bagus untuk bermain game jika kalian pakai extra aksesoris atau cooling system tambahan. Jadi buat ROG 5S yang versi Pro itu sudah include. Nah, menurut gue, kalian ini opsi yang wajib untuk ambil ke versi Pro. Atau kalau misalnya low budget ya. Budgetnya cuma bisa yang 5S doang. Kalian harus beli deh cooling system yang lebih murah. Itu banyak di pasaran yang murah gitu ya. Gue sudah pakai cobain ini. Punya gue beli di Baseus ya. Gue taruh di belakangnya ya. Ini lumayan bisa mendisipasi panas yang dihasilkan dari prosesornya. Atau kalian mungkin bisa beli kayak baby fever gitu ya. Ditempelin. Jadi jangan harap kalian bisa main game yang high quality Genshin Impact tanpa aksesoris tambahan. Handphone gaming di Android itu belum cukup tanpa aksesoris. Nah, gamingnya itu adalah aksesoris-aksesorisnya gitu. Misalnya ada touch haptic feedback di bagian L1-L1 tombol tambahan. Atau nggak capacity feedback di bagian tengah bodinya. Ya, dengan tambahan aksesoris lagi. Kalian bisa nampak push button ketika pakai cooling system. Atau ketika nge-charge itu kita nggak keganggu. Karena dia sudah punya 2 port USB. Jadi gaming sistem Android itulah seperti itu. Jadi kalau kalian low budget, pengen ngerasain handphone gaming. Saran gue sih lebih baik ambil ROG yang versi sebelumnya. Ya, versi 3 atau yang Strix Edition atau yang versi Pro-nya dari yang versi 3. Karena ROG 5 ini kalian tidak bisa mendapatkan speed seorang gamer. Kecuali kalian pakai ini untuk main game-game biasa. Kayak PUBG, Call of Duty, atau game-game di bawah role-playing. Kayak Genshin Impact dan kawan-kawannya ya. Nah, terus untuk kamera sendiri sama-sama tanpa OIS. Dia nggak begitu jauh berbeda sih. Tapi memang terasa ada secara konsisten bahwa yang versi terbaru itu lebih bagus fokusnya dan detailnya. Walaupun ya standar gue, handphone ini tuh kameranya bukan flagship gitu ya. Gue bandingkan dengan ROG 3, itu memang skin tone ya sedikit lebih natural. Walaupun sebenarnya standar gue itu masih tetap terjadi softening yang besar gitu. Kamera belakangnya juga sama, apalagi ultra-wide-nya. Ya, ini handphone gaming, jadi harap dimaklumi ya. Tapi menurut gue, ini adalah handphone gaming yang cukup baik kameranya. So, untuk daily life, lo nggak akan menemukan perbedaan antara ROG 3, ROG 5, ROG 5S ya. Tapi akan terasa perbedaannya ketika lo gunakan ini bentuk bermain game. Dan dalam waktu yang lama. Tapi kelemahannya adalah dia akan panas. Nah, jadi dengan budget 9 juta, menurut gue ini kurang cukup kalau lo main dengan ROG 5S aja. Kalau lo mau main Genshin Impact ya, perlu aksesoris tambahan supaya experience lo menggunakan handphone ini tuh lebih besar ya. Oke guys, jadi segitu dulu video gue kali ini. Semoga ini ngebantu kalian ya, untuk menentukan pujah sisin. Perlu nggak sih kalian membeli handphone ini, atau lebih baik model yang lain aja. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye-bye. Boom.